Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli bayitihi wa diriyatihi ajma'in La hawla wa la quwata illa billahi illa alil adhim Amma ba'd Para pemirsa wali songa tv yang dirahmati oleh ambah Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan semua nikmat dan karunianya kepada kita semua Dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Salawat dan salam kita sampaikan kepada kejudulan kita Nabi Muhammad Salam wa alihi wa salam Para pemirsa tv yang saya hormati Ada hadis yang sangat populer Yang sudah banyak disarah, sudah banyak dijelaskan, banyak dibahas oleh para ulama Yaitu tentang naumus shawim ibadah Ini hanya potongan hadis, hadisnya panjang Ini adalah potongan hadisnya Yang artinya kurang lebih adalah tidurnya orang puasa itu adalah ibadah Kita harus arif melihat hadis ini Status hadis ini memang tidak sahih Status hadis ini setelah ditahrij adalah do'if Tetapi tidak sampai pada derajat palsu Walau karena itu sebagian besar para ulama masih menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk fadha ilul ibadah Tetapi mereka tidak serta-merta kemudian memahami hadis ini dengan pemahaman yang Sebagaimana sebagian orang memahami Yaitu puasa ini bisa diisi dengan tidur Karena tidurnya saja ibadah Harusnya kita bisa memahami bahwa Kalau tidurnya saja ibadah Apakah yang lainnya tidak lebih ibadah Misalnya kiamulail Kemudian menahan dari segala nafsu amarah dan sebagainya Sholat tarawih Harusnya kita mengisi Ramadan ini dengan amal yang spesial Kalau biasanya tidak melaksanakan tas darus al-Quran Selama bulan Ramadan kita tingkatkan tas darus al-Quran kita Sehingga tidak mengisi Ramadan ini dengan tidur-tiduran atas dasar hadis itu Tetapi sebaliknya Bahwa kalau tidurnya saja ibadah Kenapa kita tidak manfaatkan yang lainnya Kita pahami hadis ini sebagai betapa mulianya orang yang berpuasa itu Sehingga kita bisa melihat fakta yang lebih baik lagi ketika kita merasakan ibadah puasa Di sisi yang lain kita bisa melihat hadis ini dalam konteks yang lebih utuh Dimana tidur yang ibadah itu manakala tidurnya itu dalam rangka untuk ibadah Misalnya orang yang tak darus al-Quran Atau yang kiamulail sambil ngantuk-ngantuk Karena masih sangat ngantuk Sehingga mungkin kadang-kadang tertidur Seperti inilah yang dimaksud dengan Naumus so'in ibadah Atau siang hari lagi kita terus al-Quran Sampai kelayah bahasa Jawanya Satu ketiduran Itulah yang dimaksud dengan Naumus so'in ibadah Tidur yang seperti itu yang diambil ibadah Tetapi bukan tidur karena kita sengaja mau tidur Atau tidur karena kita sedang malas Sehingga tidur-tidur saja Bukan seperti itu saya kira Karena yang dimaksud dengan puasa adalah So'um yang artinya menahan diri Menahan dari segala yang mestinya boleh kita lakukan Tetapi pada saat So'um Kita tidak melakukan itu Dalam rangka untuk mendapatkan yang lebih baik Dalam rangka untuk melaksanakan perintah ambah Dalam rangka untuk kita toat kepada Allah dan Rasulullah Demikian para pemirsa Wali Songo TV Semoga bermanfaat Segala kekurangan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh